Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Untuk kuisioner tersebut meliputi data kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga. Saya harapkan pendataan ini harus lebih teliti agar supaya nantinya kita akan mampu melihat sejauh mana kemajuan daripada keluarga yang ada di Provinsi Guantalo. Lebih lanjut, Idris berharap para kader pendata lebih teliti dalam melakukan pendataan agar menghasilkan data keluarga yang valid dan akurat. Menurutnya, data keluarga sangat penting untuk menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan dan menyusun program pembangunan keluarga yang tepat dan komprehensif. Saran saya tentunya masing-masing keluarga itu berbeda waktunya. Oleh karena kita harus mampu melihat kalau pegawai kita data jangan pagi tetapi minimal siang atau sore. Begitu juga petani tetapi minimal bisa diberitahu satu hari sebelum agar pendataannya lebih komprehensif. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Guantalo, Hartati Suleman menjelaskan pelaksanaan pendataan keluarga akan berlangsung selama dua bulan. Terhitung mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021. Pendataan keluarga akan dilakukan dengan dua metode, yaitu pendataan secara langsung, dari rumah ke rumah, dan pendataan secara daring. Hasil yang diharapkan adalah satu, ingin memperoleh atau mewujudkan data yang valid yang menjadi dasar dari penentu kebijakan, khususnya di daerah Provinsi Guantalo, untuk memberikan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat-masing ini. Jadi yang artinya, data ini sangat-sangat diharapkan keabsahannya bukan hanya ditembak dari jauh, tetapi harus dor-kodor agar bisa memperoleh data yang bisa dipercaya dan bisa digunakan oleh pemerintah yang ada, khususnya di wilayah Provinsi Guantalo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.